Intro Sahabat Kompas.com Pemerintah telah memulangkan 80 orang warga negara Indonesia yang tinggal di Ukraina pada Kamis 3 Maret 2022. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-7730 pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Koordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arya Pradana Anggakara menjelaskan, rombongan WNI tersebut telah melewati proses pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Angga mengatakan, dalam pemulangan ini, kementerian dan lembaga terkait termasuk Ditjen Imigrasi Kemenkumham dilibatkan dalam proses kedatangan warga tersebut. Begitu tiba, mereka langsung diarahkan menuju area Holding Bay untuk menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu oleh petugas KKP Kementerian Kesehatan. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi Terminal 2 Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Diketahui, rombongan WNI tersebut diberangkatkan dari Bukares di Rumania menuju Jakarta pada pukul 20.23 waktu setempat. Mereka menempuh rute perjalanan Bukares-Madinah-Jakarta selama kurang lebih 17 jam. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang didampingi unsur-unsur terkait, hadir untuk menyambut kedatangan WNI dan WNA yang berhasil diselamatkan dari wilayah konflik di Ukraina. Terima kasih telah menonton!